Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ananda Solih dan Solihah di rumah? Semoga selalu sehat ya Baiklah pada hari ini kita memasuki tema 1 Indahnya Kebersamaan, Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman Pembelajaran 2 Selamat belajar! Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia Nah bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih lanjut Tong sampah gotong royong Ada yang berbeda setelah senang pagi pada hari minggu ini Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusung di pojok kiri lapangan Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Mada dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di Pura Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas Agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering Kira-kira pukul 10, Pak Mada, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah Tongtong sampah baru disiap dihias Pak Mada, Ibu Mada, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru Lani turut membantu Dayu Setelah warga bergotong royong mengecar dan memperindah hiasan tempat sampah Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranja anyam Sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik Nah, dari teks tadi kita belajar bahwa warga melakukan kerjasama Maka apa sih kerjasama itu? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama Nah, kerjasama juga memiliki beberapa manfaat Yang pertama, pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, dan mempererat persatuan dan kesatuan Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan Nah, jika setiap dari kita bekerjasama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga Maka dari itu kalian bisa melatih rasa kerjasama mulai dari sekarang ya Nah, kamu sudah berlatih gerakan dasar parian bunggung jumpa minggu kemarin Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi Sebelum kita belajar tentang formasi, kita harus baca dulu tentang unsur-unsur pokok gerak tari Yang terbagi menjadi tiga, ada ruang, waktu, dan tenaga Ruang adalah penari dapat bergerak karena adanya unsur ruang Unsur ruang itu meliputi pertama, posisi Menunjukkan arah hadap dan arah gerak penari Yang kedua, level Menunjukkan tinggi rendah posisi tubuh saat melakukan gerakan tarian Berikut ini adalah contoh gambar arah hadap penari Nah, bisa kalian lihat ya pada gambar yang ada pada video pembelajaran hari ini Nah, selanjutnya adalah contoh gambar level gerak tari Bisa kalian perhatikan ya Selanjutnya ada formasi tari Nah, formasi tari adalah tata letak penari saat melakukan tarian Nah, berikut ini adalah beberapa formasi pada tarian bungong jumpa Yang pertama, formasi horizontal Bisa kalian perhatikan ya pada gambar Lalu ada formasi huruf V Formasi huruf O Selanjutnya ada formasi huruf zigzag Nah, itu dia ya beberapa formasi pada tarian Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang Untuk mencapai tujuan bersama Kedua, formasi tari adalah tata letak penari saat melakukan tarian Nah, ibu harap kalian bisa memahami ya pembelajaran pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih